Semenjak mengalahkan Gana dalam turnamen Taulung Cup, Timnas Indonesia ternyata memiliki banyak sekali minat untuk disorot media asing. Ya, hal ini pun dibuktikan pasalnya Timnas Indonesia mencetak sejarah baru dalam turnamen Taulung Cup 2022 ini. Kita ketahui bahwa ini menjadi salah satu kemenangan pertama ketika Indonesia mengikuti turnamen ini. Sejak 2016 lalu, namun ada momen yang sangat luar biasa yang mengembirakan banyak pemain Timnas Indonesia dan juga netizen khususnya supporter bahwa ada satu nama pemain yang disorot oleh klub-klub luar negeri termasuk klub ke Perancis. Ya, dia adalah sosok yang tidak asing bagi telinga para pecinta sepak bola Indonesia. Dia adalah Ronaldo Quate. Ya, kita ketahui bahwa Ronaldo Quate memiliki skill dan juga kemampuan di atas rata-rata. Bahkan, sprint dan juga ketajamannya dalam mengolah sekulit bundar dan menceploskan ke gawang lawan sudah tidak diragukan lagi. Ini pun yang membuat media asing merasa kagum dengan penampilannya. Ronaldo Quate kini mencuri perhatian di media Perancis saat dia tampil di ajang tauland turnamen 2022 ini. Begini kata pelatih Timnas Indonesia ketika diwawancarai oleh media asing mengenai Ronaldo Quate. Dapatkah kamu berbicara tentang Ronaldo Quate? Karena dia adalah bintang besar di Indonesia, sebut salah satu wartawan. Namun pelatih yang mendampingi Timnas U19 di tauland turnamen 2022, yaitu Dejan Radoncik, langsung mempantah. Saya tidak ingin memanggilnya bintang besar. Dia masih muda. Saya tidak ingin dia terbang tinggi. Suhut Radoncik. Ya, hal ini pun dilakukan Radoncik agar Ronaldo Quate nantinya tidak besar kepala dan tidak merasa sombong ketika banyak sekali yang memujinya ketika berada di luar negeri. Dia harus menunjukkan di lapangan dulu, harus melakukan di lapangan. Seperti para pemain lainnya, ucap Radoncik, seperti yang dilakukan oleh dirinya ketika menakungi Timnas Indonesia U19 ini. Tidak ada garis pemisah antara pemain satu dan pemain lainnya. Semuanya sama, semuanya rata. Saya ingin adil kepada semua pemain. Wartawan yang meliputku langsung tertawa dengan kebijaksanaan Radoncik ini. Ya, memang kita ketahui bahwa Ronaldo memiliki karisma besar di Perancis. Semoga saja ini membuat karirnya semakin diincar banyak klub Eropa. Karena banyak media asing yang menyorotnya. Lantas bagaimana menurut kalian, kuang Timnas Indonesia ditau lancar ini. Apakah Timnas bisa mampu berprestasi sampai menembus semi-final? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.